Sebuah warung makan sederhana tampak berdiri di seberang jalan Bangunan semi permanen itu miring dan tampak reot Mungkin bangunan tersebut sudah lelah melihat padatnya kota Jakarta Belum lagi debu, hujan dan juga vandalisme yang menerpa dirinya Membuat warung tersebut enggan untuk tetap tegak dan tegar Sayup-sayup terdengar suara Anton yang sedang berbicara dengan Yuni sang istri Mah, kalau kondisi kita begini terus Anak kita si Gilang itu bisa depresi dia mah Ucap Anton sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya Ya, aku juga berpikir seperti itu pah Gilang sudah besar dan sebentar lagi akan banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk sekolah Kata Yuni, Anton pun melanjutkan makan sambil berpikir Suasana hening sejenak Mereka berdua larut dalam fikiran mereka masing-masing Mereka teringat dengan Gilang Anak semata wayangnya yang mungkin sejeminder karena sepatunya sudah robek disana disini Bekas tambalan, jahitan dan lem pun tampak menghiasi sepatunya Pak, kalau pendapatan kita segini terus Bagaimana kita mau menyenangkan Gilang Kata Yuni memecah heningan Anton pun memegang tangan sang istri lalu ia berkata Baik, baik Aku akan segera mengusahakan bagaimana caranya agar anak kita dapat kehidupan yang lebih layak Anton pun lalu bergegas pergi dari warung istrinya itu dan berangkat bekerja Anton bekerja sebagai supir truk Sementara itu Yuni berjualan di warung Sorenya, sepulang dari menyetir Anton berjalan pulang sambil membawa sebuah buku bekas Ya, buku itu adalah buku tentang budidaya ikan air tawar yang sudah ia dapat Dari seorang pengepul barang loak atau barang bekas Sesampainya di rumah, ia pun langsung disambut oleh sang istri Pak, Bapak, Alhamdulillah Pak Tadi dagangan kita itu habis diborong oleh burung Dan juga bahkan kita dikasih uang tambahan loh Kata Yuni kegirangan Terus anak kita mana Pak? Tanya Anton sambil celinggukan Oh, Gilang Dia lagi mengerjakan tugas di rumah teman Pak, tadi aku tuh diberitahu sama burung Tentang pesugihan Pak Tapi pesugihan ini katanya tanpa tumbal Pesugihan ikan katanya Nah, burung itu pakai pesugihan itu Dan sampai sekarang tidak ada tuh efek sampingnya Burung itu kelihatan selalu bahagia banget Keluarganya dan saudaranya juga masih utuh Tidak ada yang kena sakit aneh-aneh Jelas Yuni dengan penuh semangat dan panjang lebar Terus, kamu menyarankan aku Untuk mencoba pesugihan ikan itu Begitu maksudmu? Jawab Anton dengan nada tinggi Suasana pun kini kembali hening Di saat suasana hening Tiba-tiba saja Pintu rumah mereka terbuka Sontak saja mereka berdua kaget Mereka langsung menuju ke ruang depan Dan melihat apa yang terjadi Ternyata itu adalah Gilang Anak mereka Terlihat sebuah plastik besar Berisikan celana jeans baru Tas baru dan juga sepatu baru Dan setelah ditanya Ternyata Gilang bekerja Mengumpulkan barang bekas Dan juga sebagai tukang cuci piring Di sebuah warung Untuk membeli barang-barang tersebut Sontak Ayah dan ibunya pun menangis Dan berjanji akan membahagiakan anaknya Mereka juga berjanji Bahwa anak sematawayangnya itu Tak perlu lagi bekerja Dan akan mendapat barang apapun yang ia mau Telah lama setelah itu Anton dan Yuni pun lalu masuk ke dalam kamar Disinilah Anton menyatakan Jika dirinya setuju Untuk memakai pesugihan ikan tersebut Karena ia tak mau Jika anak sematawayangnya Yang masih SD itu harus menderita Dan juga harus bekerja Pagi-pagi buta Pasangan suami istri tersebut Akhirnya berangkat menuju ke rumah Mbak Dukun Alamat tersebut didapat dari orang yang tidak diketahui namanya Sementara itu Gilang dibiarkan bermain di rumah temannya Setelah sampai di rumah Mbak Dukun Pasangan suami istri ini pun langsung menyampaikan maksud dari kedatangan mereka Mbak Dukun Yang memang juga kaya raya itu Segera menyuruh anak buahnya Untuk mengambil ikan di belakang Ikan tersebut adalah ikan mas Kamu siap Untuk memelihara ikan ini Tanya Mbak Dukun Anton dan Yuni pun menyanggupi untuk merawat dan memelihara ikan tersebut Setelah itu Anton dan Yuni pun pulang Semua berjalan biasa saja Aneh Warung Yuni yang semula sepi pembeli Kini pun mendadak ramai Pembeli seakan berdatangan baktawan yang masuk ke sarangnya Pelanggan-pelanggan itu mengatakan bahwa Masakan Yuni sangat lezat Pembeli ini tidak curiga Jika Yuni memakai pesugihan Karena Jika makanannya dibawa pulang pun Rasa masakan milik Yuni masih terasa nikmat dan lezat Memang Masakan Yuni ini lumayan lezat Namun Karena warung Yuni yang kumuh, kotor, terpencil dan juga minim penerangan lah Menyebabkan warungnya selama ini tidak laris Akan tetapi Namanya orang yang sedang bingung Terkadang cara yang salah pun mereka harus memilihnya Dan mereka tak sadar Bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung Dan konsekuensi itu dimulai dari sekarang Salah satu syarat yang diminta oleh Mbah Dukun adalah Ikan tersebut haruslah dipelihara bersama dengan ikan-ikan lainnya Maka dari itu Anton dan Yuni pun membeli beberapa ekor ikan dan mulai membuat kolam seadanya Dari sedikit uang hasil tabungan mereka Nampaknya Buku tentang budidaya ikan yang sudah didapat oleh Anton Kini menjadi bermanfaat sekali Namun Di balik kolam yang gelap Makhluk mengerikan itu Mulai muncul Pekat dan gelap menyelimuti kolam kecil di belakang rumah Yani Sesekalipun terdengar riak air akibat ikan nila dan ikan mas Yang berenang di permukaan kolam Yuni dan Anton baru saja memasang lampu di belakang dekat kolam ikan Tujuannya adalah untuk memastikan semua ikan dalam kondisi yang baik Dan juga pastinya agar terlihat bagus Namun Ada satu ekor ikan mas yang menghindar dari cahaya Ikan mas tersebut memilih untuk berdiam diri di sudut yang paling gelap di kolam tersebut Sisipnya yang kuning kemasan seakan ditelan oleh pekatnya kegelapan Pasangan suami istri itu tidak begitu kaget dengan perilaku ikan tersebut Karena Badukun juga sudah bilang bahwa ikan mas yang ayah berikan akan malas mendekati cahaya Tetapi itu wajar dan apabila kolam tersebut diberikan penerangan Maka tidak akan berpengaruh apapun pada sang ikan dan juga tidak akan berefek terhadap pesulian tersebut Saat itu Anton dan Yoni pun memutuskan untuk rehat sebentar di sekitaran kolam tersebut Namun tampaknya itu adalah pilihan yang salah Tiba-tiba saja ikan mas pemberian Badukun tersebut berubah menjadi semakin besar dan semakin membesar Sampai-sampai kolam kecil tersebut melubera airnya Ikan-ikan pun sampai melompat keluar kolam Dan kini ikan itu terlihat jelas di mata pasangan suami istri itu Ikan mas tersebut berubah menjadi makhluk yang sangat menjijikan Sisi ikan mas yang tadinya emas kini berubah menjadi coklat Lalu secara perlahan dari sirip belakang ikan mas tersebut muncullah dua kaki yang berwarna coklat Kaki tersebut seakan tumbuh makin memanjang dan semakin mengembang Sampai dengan menyamai ukuran kaki manusia Dari perutikan ini muncul juga dua buah tangan yang berwarna coklat Dan tangan itu menyerupai tangan manusia Tangan tersebut pun tumbuh memanjang hingga dua kali panjang lengan manusia Ikan mas itu sudah berubah total Menjadi satu makhluk berwarna coklat yang sangat menyeramkan Giginya ompong, tangannya panjang serta sekujur badannya dilapisi oleh kotoran manusia Dari dalam mulutnya keluarlah cairan coklat yang menyerupai fesis Sontak saja pasangan suami istri tersebut kabur dari kolam belakang tersebut Anton dan Yuni berlari ke ruang kamar Dan ternyata di dalam kamarnya makhluk coklat tadi sudah menunggu Dia berdiri dengan tegak Seakan-akan ada yang ingin ia sampaikan kepada Yuni dan Anton Mereka berdua pun tambah ketakutan dan akhirnya mereka membangunkan gilang anak mereka Lalu lari dari rumah mereka Anton pun mengajak sang istri dan juga anaknya ke arah parkiran truk Lalu mereka pun menaiki truk tersebut untuk pergi ke tempat yang jauh dari tempat mereka sekarang berada Hingga mereka sampailah keluar kota Jakarta untuk menghindari kejaran makhluk tadi Jalanan malam itu begitu sepi Hanya grimis yang menemani mereka Yang mana akhirnya mereka pun sampai di sebuah daerah dan langsung check-in di sebuah hotel Anak mereka pun langsung mereka suruh tidur lagi Sementara mereka berdua berdiskusi tentang makhluk yang sudah mereka berdua lihat tadi Diskusi berjalan panjang sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk membeli rumah yang cukup besar di daerah tersebut Satu bulan pun berlalu Anton dan Yuni pun kini membeli rumah di luar kota Jakarta di daerah pinggiran Rumah mereka cukup luas Bagian belakang rumah disulap menjadi kolam ikan yang sangat luas Mereka pun mewanti-wanti gilang agar tidak pernah pergi ke kolam belakang Gilang pun disini menuruti keinginan orang tuanya Ya bisnis makanan milik Yuni kini berjaya Namun aneh Penghasilan bersih yang didapat Yuni setiap bulannya tidak pernah lebih dari 8 juta Mungkin bagi beberapa orang atau golongan penghasilan segitu sudah tergolong lumayan Namun tampaknya Yuni disini belum puas Padahal ia sudah bisa mencicil rumah dan sudah membeli kebun di sebuah desa kecil di timur pulau Jawa Keserakahan dan ketamakan rupanya sudah menggerogoti seluruh hati Yuni Yuni pun kini meminta suaminya untuk pergi lagi ke rumah mbak Dukun Namun Anton disini menolak Jujur Karena ia pun sudah lelah Ia harus masuk ke jurang gelap dosa ini Mereka berdua pun terlibat perdebatan besar Gilang yang sedari tadi hanya mendengarkan percakapan orang tuanya pun hanya bisa menangis Tak berani ia untuk ikut campur Di sisi lain ia juga kalut dan dilema dengan keadaan ini Ia takut akan kehilangan salah satu dari orang tuanya Pertengkaran tersebut pun tak berlangsung lama Mereka berdua pun akhirnya berunding dan dicapailah satu kesepakatan Bahwa mereka akan pergi ke mbak Dukun lagi sekitar 5 tahun lagi Jika Gilang anak mereka sudah memang benar-benar butuh banyak biaya Lagi pula mereka berdua juga masih trauma dengan munculnya semahluk mengerikan itu Waktu pun berotasi roda-roda zaman berpacu dalam bumi Manusia berdiri bekerja menuan dan akhirnya mati Hingga 5 tahun pun berlalu Yani dan Anton sudah bisa melunasi cicilan mobil dan rumahnya Warung Yuni pun juga sudah pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih bersih Namun gemerlap harta rupanya membuat buta Yuni meminta suaminya agar pergi kembali ke mbak Dukun Padahal kondisi keuangan mereka kalah itu bisa dikatakan baik-baik saja Mereka pun sepakat untuk pergi ke rumah mbak Dukun Membawa kembali ikan mas tersebut Dan setelah sampai ke rumah mbak Dukun mereka langsung mengutarakan maksud kedatangan mereka Mbak Dukun yang sedari tadi menunggu pun segera menggantikan mas tadi dengan ikan yang lain yaitu ikan kakak putih Setelah berada di rumah Ikan tersebut pun segera dimasukkan ke dalam kolam belakang rumah Dan selang satu hari Restoran Yuni pun berubah menjadi lebih ramai Antriannya pun juga sangat panjang Namun ini hanya bertahan sebentar Tak lama Yuni dan suamnya pun jatuh sakit Hari pertama Yuni sakit Di dalam mimpinya Ia bertemu dengan seseorang yang berwujud aneh Tubuh orang tersebut putih Seputi kain kafan Di sisi kanan dan kiri orang itu ada pedang yang terlihat sangat tajam Terlihat tetesan darah mengalir di pedang tersebut Dan setelah itu Makhluk yang mirip manusia tersebut tiba-tiba saja berubah wujud menjadi kakek-kakek tua dengan jubah putih Walaupun terlihat tua Namun kakek tersebut terlihat tampan Kakek tua tersebut memperkenalkan dirinya Namaku Mbah Falah Orang-orang memanggilku Mbah Aku adalah jin yang baik Aku tadi membantumu untuk melawan penyakitmu Ya itu semua adalah penyakit dari akibat perilakumu sendiri Demit-demit pesukian itulah yang sudah menggerogotimu Tapi jika kamu masih saja ngotot ingin mempertahankan pesukianmu itu Aku tidak bisa berbuat banyak lagi Anak cucumu akan menanggung semuanya Kalian semua sudah terperangkap di lingkaran ini Kata Mbah sambil berlalu Rupanya Yuni pun tidak memperdulikan ucapan kakek itu Dia pun meneruskan penggunaan pesugihan ikan itu sampai Pada suatu hari Ia pun muntah-muntah Yuni memutahkan sisik ikan dan tulang ikan Ia pun memanggil suaminya Setelah Anton tiba Dia pun kaget melihat hal itu Bau busuk segera menyeruak ketika mereka berdua sedang berdiskusi Anton lalu mengingatkan Yuni Agar segera melepaskan pesugihan ikan itu Namun disini Yuni bersikeras menolak Tubuh Yuni kini perlahan-lahan mulai ditumbuhi oleh sisik Matanya pun kini membulat seperti mata ikan Yuni hanya dirawat di rumah saja Karena memang mereka malu jika dilihat tetangga dalam kondisi yang seperti itu Yuni pun berkisah bahwa ia telah mengorbankan Mengorbankan 10 anak laki-laki untuk persembahan demit-demit pesugihan tersebut Sebenarnya tinggal satu tumba lagi maka kontraknya selesai Tapi demit tersebut menginginkan tumba terakhir tersebut adalah anaknya Tentu saja Yuni menolak untuk mengorbankan anaknya Dan ia lebih memilih untuk mengorbankan dirinya Sebagai tumbal terakhir bagi demit pesugihan ikan Tubuh Yuni kini penuh sisik juga mengeluarkan lendir Dan lendir tersebut sangat-sangat amis Yuni merasa kini di dalam kamarnya Dia seperti berada ditumpukan ikan busuk yang sangat banyak Lendir-lendir tubuh Yuni yang berwarna abu-abu Akan memenuhi rongga hidungmu Jangankan orang lain Keluarganya pun merasa jijik dan tidak kuat Bila berada di dekat Yuni Rupanya Yunilah Yang menjadi tumbal untuk menggenapi tumbal pesugihan ikan Satu bulan kemudian Yuni pun meninggal dunia Sudah banyak sekali korban yang dijatuhkan Yuni dulunya Ya korban pertama adalah salah satu anak kurang mampu Yang tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari triplex Sore itu si anak sedang bermain seperti biasanya Dan pada waktu si anak bermain tersebut Lewatlah Yuni dengan mobil mewahnya Dan karena jalanan becek dan juga ada polisi tidur Terpaksa mobil sedan milik Yuni melambat Dan akhirnya Yuni melihat bocah itu Dan tanpa berpikir panjang Yuni pun segera membaca mantra Dan seketika anak itu mengalami muntah-muntah Ya sisik ikan keluar dari dalam mulut anak tersebut Disusul dengan tulang ikan Tak sampai disitu Anak tersebut juga berteriak-teriak minta tolong Karena dia merasa seperti sedang tenggelam di tambak atau di kolam yang luas Tolong Tolong Aku tenggelam Kata anak itu sambil tangannya terus mengayun-ngayun Persis orang yang mencoba untuk berenang Setelah itu anak tersebut pun mengalami kejang-kejang Dan seluruh mukanya membiru Orang-orang yang melihat kejadian itu pun tak sempat membawanya ke rumah sakit Karena ambulans terjebak macet Dan di tempat itu warganya pun banyak yang kurang mampu Dan yang memiliki handphone mungkin hanya satu orang Ya Yuni Memang telah melaju bersama mobil mewahnya Tapi makhluk berwarna abu-abu dengan tangan berbentuk selaput mirip selaput bebek Ditambah kumpulan gigi tajam inilah yang memberikan Yuni gambaran lengkap Tentang kondisi para tumbal-tumbalnya Badan makhluk itu penuh sisik Sesekali ia mendekap Yuni dan berbisik di telinga Yuni Korban lainnya harus lebih baik Harus lebih baik dari ini Anak itu darahnya busuk Kata makhluk tadi sambil terus mendekap Yuni Bau amis menyengat mulai menusuk hidung Yuni Dan otomatis tubuh Yuni dipenuhi bau tidak sedap dari cairan bening yang dikeluarkan makhluk itu Maka dari itu sebagian orang-orang dulu jika bertemu dengan orang kaya yang punya bau amis Maka orang itu dituduh memiliki pesugihan ikan Bau amis itu kini menyengat sampai-sampai supir Yuni pun menutupi hidungnya Menyadari hal itu Yuni pun meminta supirnya untuk segera ke toko parfum di mall Sekalian nanti Yuni akan mandi di dalam kamar mandi mall Membeli baju dan memakai parfum untuk menutupi bau amis di tubuhnya Setibanya di mall Yuni pun segera bergegas menyelesaikan urusannya Lalu ia pun segera kembali ke mobil Dan meminta pas supir untuk segera memacu mobilnya ke arah rumah Sesampainya di rumah Ia pun langsung disambut oleh makhluk abu-abu itu Sisik dan lendir makhluk itu terlihat jelas dan sangat menjijikan Makhluk itu menyeringai lebar di hadapan Yuni Yuni pun segera menghindar dari makhluk itu dan segera berlari ke kamar Sesampainya di kamar Yuni pun segera mengunci pintu Dilihatnya Anton sang suami masih tertidur pulas Akibat lelah merawat ikan-ikan ditambak Ya termasuk diantaranya adalah ikan pesugihan itu Yang diletakkan di salah satu dari puluhan tambak tersebut Yuni pun segera merebakkan badannya di kasur Setelah seharian mengalami kejadian yang sangat mengerikan Tampaknya makhluk itu tidak tinggal diam Ia pun memasuki kamar Yuni dan berdiri tepat di samping lemari milik Yuni Makhluk tersebut menyeringai lebar sambil memperlihatkan gigi-giginya Yani yang melihat makhluk itu pun langsung memenjamkan mata Malam itu Yuni tertidur dengan setengah ketakutan Ya ia takut jika makhluk itu kembali lagi dan mengganggu anaknya gilang Yuni sendiri juga sebenarnya takut dengan makhluk itu Padahal demit itu merupakan demit dari pesugihan yang dipegang olehnya Hari berganti, minggu berlalu, bulan demi bulan pun berjalan Melintasi hukum waktu yang ditentukan Kini saatnya Yuni harus mencari korban yang kedua dan ketiga dan seterusnya Semua korbannya pun punya gejala yang sama Yaitu bau amis, tubuhnya membiru serta muntah duri dan sisik ikan Proses mereka meninggal pun juga cukup cepat Dan rata-rata diambil dari anak laki-laki Dari golongan keluarga orang yang tidak mampu Sungguh, sungguh kejam hati Yuni Merenggut jiwa-jiwa tak berdaya Membuat pupus sebelum tumbuh dan tumbang sebelum berkembang Memang benar, godaan nafsu dikolaborasikan dengan godaan syaitan akan menghasilkan sesuatu yang kejam Tujuan Yuni pun hanya harta, harta dan harta Memang, sekarang harta yang sudah dimiliki Yuni sangatlah melimpah Dari mobil sport, belasan rumah mewah, berlian dimiliki olehnya Namun, ini pun tidak bertahan lama Karena sekitar 2 tahun kemudian tepat ketika tumbal 10 telah didapat Yani mulai merasakan gangguan semakin ekstrim Makhluk, yang tadinya hanya mengganggu Yuni dengan cara memeluk Ataupun menampakkan diri kini lebih ekstrim lagi dalam mengganggu Kini, makhluk-makhluk itu mulai mencakar-cakar tubuh Yuni Dan tak jarang, makhluk itu memukul Hingga Yuni yang awalnya sehat, kini pun mendadak sakit dan lemas Darah mulai keluar dari tubuh Yuni Anehnya, darah-darah tersebut berwarna abu-abu pekat dan mengeluarkan bau amis Baunya seperti ikan yang busuk, amis, dan sedikit bau bangkai Tentu, hal ini sangat dikhawatirkan oleh suami serta anaknya Yani pun hanya terbaring lemas dan pasrah Beberapa dukun yang dibawa oleh sang suami pun mengatakan Tak sanggup bila harus menyembuhkan Yuni Suaminya pun bingung, harus pergi kemana lagi Sampai pada akhirnya sang suami menghubungi salah satu Kiai yang cukup terkenal Karena rumah Pak Kiai cukup jauh Dan Pak Kiai pun masih ada urusan penting Maka Yuni dan suaminya harus menunggu selama kurang lebih 5 jam Sedang enak-enaknya menunggu Yuni tiba-tiba berbicara keras dan mengatakan bahwa Dialah yang akan menjadi tumbal terakhir pesugian ikan tersebut Tiba-tiba Tubuh Yuni semakin hancur Sisik-sisik di tubuh Yuni semakin banyak Sebagian mengelupas dan mengeluarkan nanah berwarna kuning Bau Yuni pun semakin busuk Yuni pun lalu memanggil anak serta suaminya Ia meminta maaf Ia meminta maaf karena sudah nekat mengambil jalan pintas pesugian tersebut Dan Yuni pun disini juga berpesan agar ikan yang sudah dibeli dari Mbah Dukun Agar dikembalikan lagi supaya tidak ada korban yang jatuh selanjutnya Yuni pun disini menceritakan semua perbuatannya dan perjanjian tambahan yang ia lakukan dengan Mbah Dukun Disinilah mengapa? Kita tahu bahwa suami Yuni tidak melakukan perjanjian tambahan makanya ia selamat Dan setelah menceritakan hal itu Yuni pun berteriak histeris Sisik di tubuhnya mengelupas nanah dan darah menetes membasahi tempat tidurnya Bau busuk menyengat menyebabkan Gilang dan suaminya muntah dan terpaksa keluar Satu jam kemudian suaminya dan Gilang pun membersihkan jasat Yuni dengan dibantu oleh seluruh pembantu di rumah keluarga tersebut Tentu mereka mau membantu karena sudah diberikan uang yang cukup banyak sebagai uang tutup mulut Dan semuanya pun sepertinya telah berakhir Namun ternyata hal itu salah Gilang sang anak ternyata meneruskan hal buruk itu terbukti ketika sang ayah menguras isi tambak tidak ditemukan ikan pesugihan itu Ya karena memang sudah terlebih dahulu dibawa oleh si Gilang Entahlah hanya Allah yang maha tahu atas segala rahasia alam semesta dan antarmahluknya Anton hanya bisa meratapi nasibnya Memang Yuni lah yang paling ngotot untuk melakukan pesugihan Hingga menyebabkan sang anak terjerumus Tapi biar bagaimanapun Anton lah pemimpin imam dalam keluarga itu Segala konsekuensinya dia lah yang harus menanggung di hari akhir nanti Saat ini Anton masih terus mencari keberadaan sang anak Tapi ia tak pernah lagi menemukan Gilang Selesai Wow kisah yang luar biasa dan kisah ini dari Mas Haidar ya Luar biasa ini salah satu kisah yang unik dan genre seperti ini Ini mungkin yang baru pertama kali saya bawakan ya Dan mohon maaf ya teman-teman ya Kalau jika ada beberapa scene atau adegan yang menjijikan Karena ini pun sudah saya kurangi ya sebenarnya lebih dari itu Yang jelas semoga teman-teman bisa terhibur ya Khususnya para penikmat, pecinta horror Dan yang pasti banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan Seperti saya menyoroti lebih ke Anton ya Sebagai suami harusnya bisa lebih tegas Walaupun istri ngotot meminta pesugian Ya harusnya disini Anton harus berani menolak dengan tegas Tapi ya sekali lagi Ekonomi, faktor ekonomi lah yang akhirnya membuat iman seseorang menjadi lemah Jadi ya Keimanan, kalau saya Teringat kata-kata temannya Bahwa Keimanan itu berbanding lurus dengan kesuksesan Jadi ya semakin kita beriman maka akan semakin sukses Tapi ya memang sulit dan tapi ya tidak ada salahnya dicoba Dan banyak teman-teman juga yang sudah sukses ya dalam mencoba Jadi mungkin itu aja Dan pasti ada hikmah lain yang bisa diambil ya Dan yang buruk-buruknya dibuang saja terlepas dari itu semua Yang buruk-buruknya dibuang saja dan ini adalah based on true story Atau kisah nyata tapi sekali lagi Untuk percaya atau tidaknya Kami kembalikan kepada teman-teman masing-masing Dan yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar Ataupun hanya sekedar saling punya apa Insya Allah kami akan membalasnya satu per satu Dan buat yang suka dengan videonya Bisa di share ke teman-teman sekalian Atau bisa di klik tombol jempol tombol like-nya Dan juga yang belum subscribe jangan lupa Diklik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dinyalakan Agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Dan mungkin buat teman-teman yang punya Kisah-kisah horror ya Horror misteri Yang berdasarkan kisah nyata Yang mungkin dialami langsung oleh teman-teman sendiri Ataupun dari keluarga Ataupun dari tetangga Dari teman silahkan bisa dikirimkan ke kami Apabila ingin dibawakan di channel kami Di ilau bercerita maupun di extreme movie Bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752 Kami ulangi 0878 4509 4752 Dan di akhir kata Saya mengucapkan permohonan maaf Apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata Apabila ada kata-kata saya Mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Karena saya hanyalah manusia biasa Tempatnya salah dan dosa Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami Selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya Yang pasti tidak kalah serunya Masih bersama saya ilauh Di ilauh bercerita Salam sehat sukses selalu Untuk kita semua Amin amin Ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh